Kejaksaan Negeri Jambi menerima penyerahan dua tersangka kasus perpajakan oleh Kantor Wilayah Direkturat Jenderal Pajak Sumatera Parat dan Jambi 20 Desember 2022. Kedua tersangka disangkakan pasal 391 huruf D dan I tentang perpajakan. Direktur PT Katolik Setiwa Raya Energi Husna Efrianti dan wakilnya Andi Tan diserahkan Kejaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jambi. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka kasus perpajakan oleh Kantor Wilayah Direkturat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi. Kepala Bidang Pemeriksaan Penagihan Intelijen Penyidikan Sumatera Barat dan Jambi Mahanto mengatakan, Husna dan Andi Tan ditetapkan sebagai tersangka karena tidak menyetorkan pajak ke negara dalam hal jual-beli minyak solar tahun 2017-2019, sehingga negara dirugikan sebesar 1,3 miliar rupiah. Akibat perbuatannya disangkakan pasal 391 huruf D dan I perpajakan, yaitu melakukan penghutan pajak tanpa setoran dan keduanya disangsi sebesar 4 miliar rupiah. Namun pajak pokok sebesar 1,3 miliar rupiah telah dibayarkan, namun sanksi belum dibayarkan. Kasus pajak bisa dihentikan apabila pajak pokok dan sanksinya telah dibayar. Terkait pasal 391 huruf D dan huruf D, jadi huruf D itu memang memungut tidak menyetorkan, jadi ada BPN yang oleh pajak paketnya itu harusnya dipungut, ya sudah dipungut, tapi tidak setoran, itu bukan uang negara yang harus dilakukan. Siapa bang, siapa bang? Jadi ada dua disini tadi, kesalahannya satu si Husna, itu direktur kepala capangnya, kepala capangnya, terus sama si Andritanya itu sebagai pakil capang. Pakil capang yang diambi, di mana diisi itu dari satu sesi itu mengarah bahwa sebenarnya yang mengarahkan semua itu adalah si Andritanya. Iqbal, Cek TV, melaporkan. Iqbal, Cek TV, melaporkan.